Mungkin setiap sudut kota Jakarta kita ngeliat ada coffee shop lagi, ada coffee shop lagi. Aku tapi pengen mungkin masing-masing dari teman-teman pembicara bisa bercerita juga tentang apa sih nikmatnya kopi. Sesimpel itu dulu, sesimpel itu dulu. Mungkin dari Darbots, kopi gak? Kopi sih, justru emang tiap pagi itu harus ngopi, harus sehari makan 3 gelas kopi kadang. Emang udah satu kebutuhan aja sih untuk gua ngopi setiap hari itu udah harus. Di situ udah dapet inspirasi? Iya, lebih ke kiknya gitu, pas pagi-pagi harus bangun. Kopi sebagai teman untuk kerja, untuk mulai hari. Betul. Darbots on next? Iya, gua suka penikman kopi juga, sama mungkin gak beda sama Darbots, mungkin 2-3 kopi. Gua mungkin bisa lebih dari itu kadang-kadang. Jadi bener juga pagi pasti harus mulai startnya pakai kopi, jam 10 tuh biasanya udah mulai nyari-nyari. Sembilan ya pasti paling gampang cari kopi, sore minimal kopi. Biasanya karena kalau malam mau lanjut lagi juga kopi lagi, jadi kayak kebutuhan jadinya ya. Kalau gue baru 4 tahun akhir, sebelumnya gua gak bisa ngopi sebenernya. Kenapa tuh? Ada lampu. Nah, akhirnya gara-gara satu project yang berhubungan dengan kopi, mau gak mau saya belajar. Membuat sebuah kerja kopi. Hasil saya masuk ke UGID. Tapi abis itu ternyata, kenapa saya masuk ke UGID, saya salah kopinya. Misalkan B60, abisnya gara-gara kasar, saya ngontong kopi dari mana, yang penting saya dapet. Kira-kira itu salah aja. Ternyata salah, hasilnya UGID. Kemudian saya belajar-belajar, ngolong-ngobrol. Untuk keperluan project, satu project tahun 2014, waktu itu together by, akhirnya selamat. Nah, sekarang, ketika saya bikin coffee shop juga, semua ingredient, semua blending berdasarkan perut saya. Gitu, jadi... Custom ya, menyesuaikan dengan suasana perut? Ya, akhirnya, sampai sekarang, saya benar-benar sehari bisa tiga espresso. Gitu, ya, on the rock lah. Dan itu yang nemenin sehari-hari untuk kerja, ada di meja kayunya, sambil cari inspirasi. Lebih ke, biar tangan tuk aja sih, kata orang. Karena pahit. Gitu aja sih. Karena lebih juga sakit pusing-sakit pusing. Oh, saya kalau pusing, saya nge-shot satu espresso. Itu beneran. Dan sungguh. Udah, secepelin. Tapi jangan dicoba di rumah ya, masing-masing menurut beda. Ini kalau bicara kolaborasi, mungkin dari yang deket dulu, ada Darbots. Ini pengen diceritain dong tentang proyek ini nih, yang sekarang ada di depan kita ini. Inspirasinya dari mana, lalu awal proyeknya tuh dari mana berjalanan jernihnya. Pertamanya sih kayak memang, gue sering banget diajakin kolaborasi gitu, apapun gitu ya, kayak apa-apa banyak, apa segala macem gitu. Tapi, suatu saat ada, apa, Whatsapp apa, DM di Instagram ya. Kayak, ya saya dari usaha kopi gini-gini, gini, 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 gitu kan. Bikin apa ya, kopi. Kayaknya mereka mau digabarin mesin kopi gitu kayak. Gue selalu tertantang untuk mencoba media-media yang aneh gitu. Salah satunya, kebetulan gue suka kopi banget, terus kayak mesin kopi, wah ini gue mau banget sih gitu kayak. Harus jadi deh, mau gimana pun jadi gitu. Jadi kayak pas gue ngerjain itu kayak, emang semangat untuk dikerjakan dengan maksimal. Ya sebenernya dari, dari pihak ini juga ngasih kebebasan saya untuk bikin apa sih. Tapi pada saat ini, saya waktu itu bikinnya, judulnya itu unity in diversity sih sebenernya. Ya kayak, ya kayak Indonesia kan kayak dengan kopi gitu kan. Kopi dari berbagai macam daerah gitu. Tapi ya tetap satu, itu kopi Indonesia. Sama dengan gambar yang saya bikin kayak, berbagai macam platform yang saya bikin banyak gitu. Tapi ini tetap jadi satu, ini satu mesin kopi. Seperti seperti itu sih. Sekarang sih, justru dari keberagaman Indonesia, kopi-kopi Indonesia lalu ditumpahkan ke dalam sebuah desain. Ini ada satu desain aja atau memang ada beberapa desain yang di aplikasi? Ini di gambar tangan loh ini. Ini emang cuma satu sih. Cuma satu? Cuma satu dan ini di gambar tangan. Ya lumayan challenging sih untuk gambar ini. Maksudnya kayak, ini kan karena banyak letukannya. Terus kayak, ini pakai chat apa ya gitu, nyoba-nyoba dulu segala macam. Terus, ya hasilnya outcomenya bagus sih, saya puas. Ini kalau boleh tahu juga nih, maksudnya tadi desain. Desain ini dibikin tangan ya, ditulis tangan, sorry, digambar dengan tangan gitu. Apakah ada beberapa gambar lain untuk beberapa mesin kopi, untuk beberapa desain yang di aplikasikan ke dalam produk mesin kopi ini? Atau hanya ada satu custom design ini aja? Pas propos pertama sih, ada beberapa sih. Sebenarnya ada dua kalau nggak salah. Kayak kita kasih konsep. Saya kasih dua konsep, tapi memang konsep yang ini yang dipilih. Jadi, ya. It takes berapa lama? Lumayan project. Ini sih, project cepat sih. Lumayan project cepat sih. Lumayan project cepat sebenarnya. Tapi kalau nggak salah waktu itu sekitar seminggu lebih deh. Seminggu lebih. Apa dua minggu ya lupa saya. Lumayan. Ya, takes time deh. Takes time untuk ngebikin detailnya. Karena lumayan banyak detail yang saya bikin. Jadi, memang kalau ngelihat dari hasil ini, memang sangat mungkin kolaborasi kopi itu dari, nggak hanya kopi milik barista tapi milik kita semua. Kopi juga milik dunia seni. Kopi juga milik kita, konsumer penikmat kopi dan kuliner. Juga mungkin milik dunia arsitek. Milik dunia arsitek. Oke. Kolaborasi dengan, kolaborasinya namanya Jakarta Klee ya. Antara ruang seketika dengan, oke namanya Jakarta Klee. Tadi bicara, kita ngobrol-ngobrol di belakang, betul kalau para pebisnis kopi itu kita sekarang mulai memperhatikan waste management ya. Karena kita pakai sedotan, kita pakai cup gitu dan berbagai macam lainnya gitu. Nah, aku pengen tahu juga nih dari kolaborasi ini gitu yang berhubungan dengan kopi. Akhirnya waste management ini tuh larinya kemana sih? Mas, ininya apa, si sedotan habis pakai ini, terus si cup ini gitu. Itu bisa diceritakan lebih jauh. Mungkin awalnya cerita dulu terkait dengan JKT Play ini dulu ya. Karena disinilah gue sama Omik bergerak lebih lanjut yang outputnya menjadi fototype yang mungkin ada di depan sini. Sebetulnya, kalau melihat dari arsiteknya, sebetulnya mungkin bukan itu yang akan gue bahas. Karena memang itu memang profesi gue juga sebagai arsitek. Tapi disini lebih bagaimana membuat JKT Play ini sebagai wadah buat kami sebagai designer untuk bersuara sebetulnya. Di mana JKT Play ini, misalnya sebagai tempat kita muntah-muntahan ide lah, intinya di terhadap konteks Kota Jakarta. Bagaimana kita bisa memberikan ide untuk Kota Jakarta sehingga Kota Jakarta menjadi lebih baik lagi. Jadi konsep besarnya JKT Play adalah itu. Dan kita bermulai dari tahun 2012, kalau gak salah, dari sudah cukup lama. Banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan kita sebetulnya butuh sebuah tempat untuk diskusi, untuk istilahnya presentasi, untuk bisa mencari ide-ide atau ketanjang atas seperti apa. Sehingga Omik mulai mencarikan kira-kira formatnya seperti apa. Sehingga muncullah namanya ruang setrika. Dan dari situ, melalui ruang setrika, muncullah apa nih ya, untuk selagi tempat yang sudah ada, alatnya, mediannya, atau kopi. Sehingga Omik mulai sampai sekarang merancik kopinya sendiri, dan sudah punya beberapa hal yang dihasilkan dari tempat kopi tersebut. Nah, dari situlah muncul awareness kami. Jadi, kita sudah mengeluarkan sebuah waste. Jadi, kalau kita menggunakan cup, kita menggunakan sedotan plastik, dan seterusnya. Lalu, kita next-nya apa nih? Sebagai kita, sebagai designer, untuk kita menjauh kehadap environmental itu seperti apa. Sehingga muncullah ide-ide. Oh, nih kalau cup yang kita harap desain tool, bagaimana cup yang kita pakai untuk material, untuk mempartisi bangunan seperti apa. Dan itu sedang kita develop sih. Dan mungkin Omik bisa cerita lebih-lebih panjang untuk kena hal ini. Dan menambahin bareng so, Jakarta Play, intinya kalau disingkat itu kayak kita protes ke Jakarta. Jadi, awalnya media protes ya, ke Jakarta through design. Jadi, kita nggak bisa komplain ke Jakarta, kayak aduh, ini kayak sampannya gini deh. Ini gitu, tapi kita do nothing. Akhirnya kita bikin dulu sesuatu, baru gue nggak suka Jakarta gini. Kalau gini gimana? Nah, terkait dengan ruang seketika, ruang seketika emang awalnya nggak ada namanya. Emang itu dulu kita di gudang Sarina. Saya ada studio design, yang tangannya saya bikin open space. Dimana orang bisa datang untuk ngobrolin tentang apapun terkait dengan design. Akhirnya terciptalah komunitas yang datang kayak ngobrol doang. Lalu kita nyuguin bingung, selama ini pakai kemasan siap saji. Yang akhirnya kok kurang seru ya. Habis itu, tahun 2018 ada satu tim masuk yang dia jebulan salah satu toko kopi general. Yang mungkin warnanya hijau. Kemudian dia bilang, kenapa nggak sugin kopi aja. Yang dia menyarankan untuk kenapa kita nggak bikin gini, gini, gini untuk saji ya. Akhirnya terciptalah menu-menu yang namanya seketika bersama Nona yang ini sama yang itu. Cuma tidak. Kenapa sampai namanya segitunya biar orang juga nggak ngerasa. Jadi datang ke tempat kopi. Yang objektif kedua adalah kopi hanya sebagai teman diskusi aja. Karena dari saya, Arya, Alin itu yang ekspor kopi cuma Alin. Saya apalagi, kopi begini kan tadi. Terus Arya ya penikmat kopi. Yang kemudian belum ada nama, ya akhirnya terjadi beberapa kolaborasi ya. Yang seketika terjadi, akhirnya dia bilang, oke deh, ayah kasih nama deh biar enak ngumpul di ruang seketika ya. Karena banyak hal seketika terjadi. Itu asal namanya. Dan kemudian saya membuat ruang seketika itu menjadi platform untuk kita membuka oportunitas kolaborasi. Yang apa namanya, kenapa kita nggak sebut seketika itu coffee show. Kita sebutnya cuma place serve coffee aja. Yang emang ada penuh kopinya gitu. Yang sekarang ada di tempat, yang kalau kesanapun nggak ada wifi, nggak ada tolokan. Yang emang spesifik orang datang kesana, yang udah rame, yang satu visi. Kemudian terjadilah beberapa hal yang menarik lagi. Ini belum ngomongin waste ya. Kita ngomongin kolaborasi. Ya kalau tadi dengar perjalanannya, kolaborasi menjadi satu perjalanan, satu jernih yang akhirnya menjadikan Jakarta Play sampai sekarang. Sekarang seketika sampai sekarang. Juga dengan darboats, dengan berbagai kolaborasi di berbagai industri dan sekarang sudah masuk ke area perkopian gitu ya. Dengan melihat juga ada mesin esperto di sini yang terpampang. Keren banget untuk desain dari tangannya darboats. Kalau pertanyaanku berikutnya, seberapa penting sih kolaborasi itu sekarang? Apalagi kalau in particular kita bicara antara copy dengan desain, copy dengan arsitektur, copy dengan banyak hal, dengan ruang. Kalau belak dari darboats, copy nya seperti ini? Penting banget sih. Maksudnya kayak sekarang itu industri berkolaborasi sih. Maksudnya lo gak harus makan semuanya gitu. Kayak orang jago ini, orang ini jago ini jadiin satu akan jadi lebih, lebih keren. Jadi ya gak di copy aja sih di semua industri, udah banyak banget kolaborasi-kolaborasi. Menggabungkan dua nama besar menjadi satu itu kayak udah hal yang biasa banget sih. Apalagi kalau di sini copy ya masih jarang banget sih gue melihat kolaborasi antara copy dengan seniman gitu. Masih jarang banget saya lihat. Itu akan jadi sebuah, sebuah apa ya, sebuah platform baru untuk seniman berkreasi, untuk copy maker. Bikin sesuatu juga segera gitu, untuk kedepannya kan bagus. Ya bisa jadi satu medium juga ya untuk memperkenalkan copy Indonesia through design, through arsitektur dan lain sebagainya. Dengan Mas Berdo pengen tahu soal ya kolaborasi yang tadi seketika terjadi ini, seketika terjadi itu gitu. Ternyata di situ dari seketika itu sebenarnya ternyata tercipta dari kolaborasi-kolaborasi, ideas dan lain sebagainya. Kita pengen tahu juga ya dari kacamatanya Mas Berdo, pentingnya kolaborasi. Ya mungkin melanjutkan dari Mas Darbut juga yang tadi disampaikan, kolaborasi menurut gue itu kata kunci saat inilah. Di mana bener banget kita jangan maruk, jangan mau semuanya kita kerjakan sendiri, kita pasti akan tewas lah gitu. Jadi kita butuh ahli-ahli di bidang yang lain untuk bisa membuat satu bentukan, di mana bentukan ini pasti gue yakin akan lebih baik, akan lebih keren, akan lebih suksesful. Dan mungkin dalam konteks Jakarta Play kita memang tidak pernah menjelaskan diri, kita pasti selalu berkolaborasi. Contoh-contohnya mungkin dengan produsen-produsen yang memang sering sekali men-support acara-acara kita. Di mana disitulah banyak apresiasi yang terjadi, yang muncul sehingga menjadikan Jakarta Play ini lebih, audiensnya akan semakin luas lagi. Dan juga mungkin kaitannya tadi kolaborasi dengan mungkin ruang kopi gitu ya atau tempat kopi itu menurut gue saat ini potensinya besar banget. Bahkan yang gak berhubungan dengan kopi pun rasanya bisa menjadi bagian penting dalam ruang kolaborasi ini. Sebagai contoh mungkin ini yang sering terjadi dilakukan dan mungkin sudah pernah gue lakukan juga, seperti kayak pameran, exhibition, talkshow seperti ini di tempat-tempat kopi, terus sekedar sharing, terus sekedar berbagi. Itu menurut gue satu hal yang sangat baik dan harusnya bisa menjadi nilai tambah, apalagi dengan jumlah ratusan atau bahkan ribuan atau jutaan tempat kopi yang ada di Jakarta Tabek misal. Kalau itu setiap minggu, setiap saat, setiap hari muncul berasa industri kreatif, industri kopi ini akan semakin baik sih. Contohnya salah satunya mungkin di dalam ruang seketika yang memang sudah punya program, beratunya mungkin unik yang lebih terlepas untuk menjalankan ini. Kalau ngomong Berto, mungkin kita kenapa gak disebut dengan coffee shop, menu saya lebih sedikit dibanding programnya. Di seketika kita cuma menu kopi, sekarang lima kalau gak salah, yang awalnya cuma tiga. Kita cuma menggunakan satu plan, yang tujuannya segampang orang datang itu gak ngomongin kopi sebenarnya. Karena pernah dulu waktu digudah ada manual, ada berapa macam tipe kopi, gigi gitu ya. Pertama kendalanya adalah, saya bingung jawabnya karena saya gak expert. Kedua, orang datang malah, ini bin apa ya? Ini bin apa ya? Kedua, akhirnya orang ke situ berekspatasi bahwa akan mendapatkan sebuah kopi yang spesial. Yang sebenarnya, saya pengen orang datang pesan kopi, dapat kopi yang enak aja. Gak yang spesial kayak ini, binnya dari mana atau geysi atau apapun. Pokoknya ini racikan enak, berkualitas, dengan benar. Yang lu akan teman-teman lu ngobrol. Akhirnya, semua dihilangkan. Dari menu ada sekitar 15, jadi sepertiga. Yang seketika bersama nona, yang ini, yang itu. Yang orang benar-benar mau yang ini dong, gitu. Walaupun pertama kali masih udah so akrab aja, yang ini ya. Nah, kemudian, habis itu kita set menjadi sebuah tempat yang lebih proper sekarang ditebat. Yang formatnya itu selalu ada galeri. Ada galeri dan ada outdoor, apa namanya, space untuk diskusi. Dan kita punya program untuk perpameran di situ. Kemudian, punya program lagi membuka. Tahun kemarin, ruang seketika mengeluarkan kolaborasi dengan Edihara. Satu seniman Indonesia yang di Basel mengeluarkan skateboard. Mungkin itu gak ada hubungan ya. Karena emang, kenapa saya keluarkan itu gak berhubungan dengan kopi. Karena pengen mengkomponisikan bahwa tempat itu emang place serve kopi. Tapi itu adalah platform. Tahun ini, kita mengeluarkan dalam bentuk wearable fashion tahun ini. Nah, terlepas dari itu, kita pengen bahwa orang datang ke ruang seketika benar-benar untuk menikmati kopi dan menikmati diskusinya sih. Sesimpel itu sebenarnya. Itu tujuan. Thank you. Menarik banget. Mungkin aku bisa lempar mungkin satu atau dua pertanyaan di... Mungkin ada teman-teman audience yang mau bertanya kepada salah satu atau mungkin tiga-tiganya membicara kita? Ada yang mau bertanya? Mungkin soal desainnya Darbos di Mesin Experto ini? Atau tentang ruang seketika? Atau perihal kolaborasi? Mungkin ada pertanyaan? Oke, kalau gitu, gue nanya lagi. Penasaran sama yang business management tadi itu. Mungkin bisa... Aku pengen mungkin di luar dari ruang seketika nanya ke Darbos. Kalau menikmati kopi kan kita... Ya kalau pakai yang ice gitu, kita suka pakai sedotan atau apa gitu. Dan sekarang tren banget tuh. No plastic gitu. Semuanya pakai... Beli sedotan yang besi atau sekarang mulai tren lagi ke babu dan lain sebagainya gitu. Pengen tahu pendapatnya kalau... Apa sih hubungannya nih? Antara kopi, desain dengan... Ya ini... Waste yang kita hasilkan dari... Apa yang kita kerjakan gitu. Kira-kira bisa diapain sih buat sebenernya gitu? Kita-kira sebagai consumer gitu. Penikmat. Mungkin kalian yang bisa jawab ya. Kalau lu sebagai konsumen, sebagai consumer gitu kan? Sebagai penikmat kopi juga? Saya malah kalau gak berpake... Spray paint. Justru merusak. Lebih merusak kayak gitu. Tapi maksudnya sebenernya banyak sih hal-hal yang... Apapun ya maksudnya... Saya... Kalau minum kopi malah gak pake sedotan gitu. Saya... Bolongin dari sini cuma biasa gitu. Tapi dari situnya bisa dijadiin apa aja sih. Tapi... Saya sejujurnya gak seahli itu untuk mendaur ulang. Ini bisa jadi apa, jadi apa. Tapi saya kepikiran itu kayak... Sebenernya kayak gelas-gelasnya atau mungkin... Apa namanya sedotan. Gue cuma tahu sedelas sama sedotan sih. Sisanya gue gak tahu apa. Ya itu bisa jadi sebuah... Instalasi apa gitu kan. Pikiran sih seperti itu. Tapi mungkin yang lebih arti kalian ini nih. Oh disini kolaborasi cik. Oke bisa. Kalau... Dari... Tadi yang isu itu sebenernya... Kita juga gak mendalami bahwa... Kita gak menggunakan plastik karena alasan lingkungan apapun. Saya cuma kayak... Oke deh... Kita berusaha bicara aja menggunakan plastik aja. Jadi kayak... Kalau emang... Bisa menggunakan... Les plastik... Better. Tapi... Tidak beralasan itu ramah lingkungan. Jadi emang kita wise aja. Penggunaan bahan-bahan... Yang kita tahu itu akan direduksi oleh alat susah. Saya gak tahu pengaruhin ke lingkungan apa. Saya gak pernah membahas itu karena saya gak punya data yang akurat. Saya cuman kalau di ruang seketika kayak... Oke kita ada sedot plastik. Dulu kita merubah ke sedotan bahan lain. Cuman kayaknya agak repot. Kemudian... Ada beberapa hal yang menurut saya... Sebenernya... Kalau kita bisa mengontrol serutan itu... Kenapa enggak gitu. Ya saya coba menerapkan... Kalau ada solusi tidak menggunakan serutan plastik... Ya itu udah harus solve lah ya. Mungkin. Tapi kalau saya menggunakan... Efeknya apa sih? Sekalian saya terapkan di tempat seketika. Untuk serutan plastik... Kita tetap menggunakan. Tapi kita juga menyediakan stirrer. Dalam dari... Mungkin kalau kenal popsicle tuh... Apa... Es krim... Sticknya... Kita sediakan juga. Sekarang udah banyak yang... Mau pakai sedotan... Atau mau di setir aja. Setir aja nih. Gitu. Jadi... Orang juga ada yang tetap... Gak biasa gak pakai sedotan. Yang orang mau berubah... Karena dia... Ah gue gak pakai plastik lagi. Ada setiran. Ya itu solusi dari ruang seketika. Tapi... Buat sedotannya sendiri... Kita mengumpulkan. Dari... Apa... Petugas kita lah ya. Buat... Oleh... Beberapa yang habis dipakai. Kita punya... Sekarang udah terkumpul beberapa kardus. Tapi... Karena tempat kita itu... Mungkin bukan yang masif banget ramainya. Ternyata... Sedotan plastik yang kita gunakan tuh gak semasif itu. Ternyata... Dari saat tuh... Dari kita buka selama setahun... Itu... Cuma terkumpul... Ehm... Penggunaannya itu gak banyak. Hanya sekitar 4 kardus... Susu kotak. Gitu. Jadi... Menurut saya gak banyak juga. Akhirnya kita kumpulin... Ehm... Kita akan menggunakan itu... Menjadi... Sebuah support system... Ehm... Di ruang seketika. Salah satu adalah... Coster. Gitu. Coster... Atau nanti jadi giveaway... Untuk ya... Ehm... Loyal customer... Gitu-gitu. Jadi... Kebetulan... Di balik ruang seketika adalah... Ehm... Desain studio. Ehm... ONX idea studio itu bertangg-jawab... Memecahkan masalah di ruang seketika. Gitu. Kenapa itu jadi platform. Itu salah satunya. Yang sebelum akhirnya kita masuk ke sini. Itu karena... Ehm... Jakarta Play dan... Perto Arsitek. Dibilang... Ini... Ngapain ya? Dengan waste yang ada. Salah satunya... Project Kiss My Eyes itu... Asbak. Dengan kita membuka... Ehm... Spoking Area. Itu... Wastenya dari... Sigret. Itu banyak. Abu juga banyak. Akhirnya... Diampain ya? Gitu. Salah satunya udah jadi. Yang depan ini asbak. Yang dibantuin... S2 dari ITB. S2 dari ITB. S2 dari ITB. S2 dari Mohoi. Akhirnya mereka membuat formula. Dari waste kita. Terjadilah asbak ini. Komposit organik. Dari abu. Dan... Beberapa tembakau. Dari... Untuk rokok. Jadi... Apa namanya? Asbak ini. Karena saya pikir... Ya... Saya mengumpulkan orang. Moslim rokok. Terus buat apa? Gitu. Kalau dibuang doang... Ya itu... Ya gak masalah. Mungkin ya. Tapi buat kita... Kenapa enggak? Menjadi satu program buat kita. Yang kalau jadi kayak gini. Kita bisa share... Apa namanya? Sistemnya. Yang mudah-mudahan bisa direplika sama... Coffee shop-coffee shop yang lain. Ya mungkin akhirnya kita akan sumbaksinya ke Jakarta. Dalam bentuk sistem. Gitu. Jadi kita enggak semuanya. Oke. Saya collect ya. Semua yang ada di Jakarta. Terus saya bikin jadi suatu produk. Sudah enggak. Tapi pengennya... Pola pikir dan sistem itu... Yang kita replika... Untuk beberapa coffee shop yang ada. Itu kalau... Sehingga itu bisa diaplikasikan... Oleh tiap pebisnis kopi. Kepleksinya seperti itu. Itu alasan kenapa... Ketika membuka sebuah bisnis kopi... Gak cuma cuat maindit. Tapi... Ya mungkin saya bikin... Kayak saya tadi... Bikin coffee shop. Karena saya butuh mengumpulkan orang-orang... Yang... Dengan interest yang sama. Sehingga terjadi... Diskusi lagi. Ya mungkin itu alasan kayak kenapa. Bukan visual. Oh dari Berto sendiri. Dari sisi... Asytecrum ini bisa cerita tentang itu. Ya ini sebetulnya juga... Coba-coba ya. Jadi Jakarta Play ini kita berusaha... Sangat-sangat berusaha. Setiap tahun itu harus ada aktivitas. Dari tahun 2012... Itu mulai rajin. Sampai 2 tahun... Atau 4 tahun belakangan ini... Mulai... Loyo lah. Bedor gitu ya. Karena ya mungkin kesibukan kami masing-masing. Nah... Di tahun lalu... Kami mencoba berpikiran... Onyx sudah mulai serius. Sudah mulai... Ini ruang seketika. Lalu kita melihat... Apa sih yang bisa kita... Berikan... Untuk Jakarta. Tadi dalam konsep Jakarta Play. Dalam konteks... Ruang seketika. Yang... Punya Waze. Tadi orang yang tergumpulkan. Ada kutu pokok. Lalu ada suplastik. Dan suatunya adalah... Cup. Yang dipakai untuk... Untuk... Untuk coffee. Nah... Di dunia arsitektur... Sebetulnya prinsip ini... Mungkin bokapnya teman-teman bisa juga bisa lihat di depan. Prinsipnya adalah... Sandwich petong. Sebetulnya ini sudah... 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 Tidak lazim. Bukan suatu hal yang aneh lah. Ya... Beberapa... Project... Yang kebetulan juga kami develop. Itu... Biasanya pakai GRC. Tengahnya diberikan stereo fold. Lalu dilapiskan oleh GRC lagi. Jadi dari segi... Kekuatan. Dari segi ketahanan fireproof. Lalu juga elastisnya... Lebih... Gempa. Lebih aman. Lebih ringan. Dan lebih cepat. Itu semua udah... Teratasi lah. Tapi kan biasanya... Kita... Cenderung... Kalau kita ketok-ketok dinding gitu ya. Kalau... Masih ada guni-guni yang aneh. Kita langsung merasa... Aduh kurang kuat nih kayaknya. Seperti itu. Padahal sebetulnya... Ini dibandingkan batu bata. Dibandingkan... Bangunan profesional. Yang tadi saya sebutkan sandwich petong. Itu jauh-jauh lebih cepat. Dan... Saya bisa menjamin juga jauh lebih murah. Nah... Prinsipnya sama. Yang kita ganti di sini adalah... Sebetulnya... Stereoformnya. Dimana... Stereoformnya itu... Kita coba... Pikirkan... Bagaimana kalau kita gunakan ini... Dari... Waste... Kopi yang dihasilkan dari ruang... Setelah tingkat. Eee... Dan... Sebetulnya ini masih prototype. Kami berharap... Tahun ini paling gak kami bisa... Menghasilkan sebuah... Real... Panel... Yang bisa kita tes secara kekuatan... Secara fungsi juga. Karena... Ini bisa menjadi... Pintu... Ini bisa menjadi pintu... Bisa menjadi dinding... Bahkan bisa menjadi lantai. Dan... Mungkin dari... Tadi... Kain dengan kolaborasi... Itu ya... Konik punya ide... Bahwa ini bisa tidak... Tidak ditutup semuanya... Bisa diexposing... Itu bisa menjadi suatu... Ornamen seni yang... 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 Rasanya akan keren banget sih... Dari bayangan saya. Dari bayangan saya. Kurang lebih seperti itu. Kalau... Kalau kompleks dari... Panel... Menarik nih... Sejalan dengan tren... Sustainable building dan lain sebagainya lah ya... Yang... Yang sekarang semakin... Semakin populer... Dengan... Pengusung Jakarta lebih hijau dan lain sebagainya. Yang... Yang... Ini... Menarik perhatian... Ini... Ini... Dari... Dari... Masuk ke... Cerita tentang mesin... Desain ini... Harapannya apa sih... Dari bayang gue sih... Dari bayang gue sih... Kedepannya... Untuk... Istilahnya... Gue seneng dengan media-media baru... Yang... Belum pernah gue lakuin... Atau belum ada... Dilakuin untuk... Gue gambar... Masuknya kayak... Semua gue corak-corak saja sih... Sebenernya... Kayak gue corak-corak jalanan... Tapi maksudnya... Kayak... Ehm... Itu sih... Lebih ke situ sih... Kayak... Orang... Biar orang kebuka matanya... Kalau di... Dunia... Kopi pun bisa gitu... Seniman tuh bisa masuk ke situ... Terbuka segala macam... Kolaborasi... Dari... Akarnya dari kopi... Bisa dari... Jadi diskusi... Jadi ide... Jadi... Hasil karya yang... Yang diharapkan... Juga bisa jadi beneficial... Buat... Kita semua di sini... Teman-teman mungkin... Ada yang mau ditanyakan... Berkaitan dengan... Ehm... Bicara tentang... Kolaborasi... Atau... Desain... Atau... Apapun... Yang mungkin... Mumpung... Teman-teman pembicaranya... Ada di sini... Teman-teman bisa cerita... Dan menggali lebih banyak... Tentang apapun... Anyone? Ada yang mau nanya? Lalu... 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 Habis makan siang... Tadi kenyang... Kita padahal... Mungkin... Ada teman-teman yang mau bertanya? Ehm... Siki mau nanya? Ehm... Ehm... Oke... Ehm... Nama gue Kiki... Gue mungkin... Tertarik sama... Ehm... Jakarta Play... Ehm... 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 Gue juga... Suka... Dengan arsitektur... Cuma... Autodidaktur... Sering bikin... Cuma... Ehm... Yang gue mau tanya... Ehm... 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 Itu... Ehm... Diolah... Tapi... Low energy juga... Karena kalau kita mengolah ini... Ternyata energinya banyak... Ya... Sebenarnya... Satu problem... Solve... Masalah gitu... Yang akhirnya... Oke deh... Dari salah satu rekan kita... Untuk produksi ini... Mereka bilang... Udah dipotong... Aja... Akhirnya dia strukturnya... Ehm... Ehm... Kaya shell gitu ya... Struktur shell... Kaya honeycomb lah... Akhirnya... Ehm... Treatmentnya... Lebih mudah... Dan nanti kalau bikin mesin pun... Untuk potongnya... Lebih murah... Akhirnya kan... Ya... Cost murah... Energi kecil... Tapi untuk penggunaannya itu... Bisa masih... Itu sampai situ... Nah... Kalau untuk... Amah dan lain-lainnya... Ehm... Kopi... Kan banyakkan yang menggunakan itu... Kopinya hitam nih... Gitu... Ehm... Saya belum tahu... Itu akan segimana... Growth keamburnya... Tapi yang pasti... Itu pasti akan di-treatment lagi... Karena habis itu... Habis dari... Kita ada kekuatan... Atau... Tekan ya... Tekan itu... Kita akan masuk lab... Untung kayak... Ini tuh aman gak sih... Kalau entah ada PK kena kecil... Nah... Jadi gak akan masuk lab... Hasil itu... Belum sampai sana... Berhubung ini adalah... Satu program yang kita... Kerjakan di... Waktu-waktu luar... Jadi kayak... Sangat slow... Progressnya... Hehehe... Tapi... Kita tetap menyusun... Satu persatu... Yang akan disusun dalam satu... Mungkin... Satu modul... Yang bisa dibagikan... Ke beberapa... Pebisnis kopi... Yang bisa jadi... Salah satu alternatif... Treatment... Ketika dia menggunakan... Ataupun membuat... Coffee shop... Harapannya sih... Dia akan... Aman... Fire crew... Kemudian... Higien juga... Sama ya... Pasti fungsi... Tapi non-struktural ya... Ini akan jadi... Non-struktural... Gitu... Jadi kayak... Sekar... Atau pengisi aja... So far sampai situ sih... Kita belum bisa... Bilang itu sangat... Dijenis... Karena belum sampai... Tes lagi... Gitu aja... Hehehe... Terima kasih pertanyaannya... Ada lagi yang mau ditanyakan... Berkaitan dengan... Mungkin... Berkaitan dengan mesin esperto... Pengen tahu lebih... Jelas dan lebih lanjut... Mungkin tentang desainnya... Dan harus juga... Yang bekerja sama dengan... Mesin esperto... Aku nanya lagi deh... Sama Darbots... Setelah ini... Akan ada apa sih... Kejutan apa lagi... Dari Darbots nih... Setelah... Mesin esperto... Atau... Apakah ada lagi nih... Kolaborasi dengan... Industri Kopi... Atau... Yang lain... Saya menunggu sih... Apalagi bisa saya gambar deh... Di Kopi ya... Tapi ada beberapa proyek yang malah bisa saya kerjain sih... Tapi emang gak berhubungan dengan Kopi... Tapi... Mungkin suatu saat ada Darbots Kopi... Gak tahu... Gak tahu... Gak tahu... Karena ya... Saya sesuka itu dengan Kopi sih... Maksudnya bukan... Menikmati Kopi yang... Tahu ini biji apa... Ini apa segala macem... Enggak... Tapi emang... Saya butuh Kopi sih... Setelah hari ini... Kayak... Kayak punya... Kopi Darbots... Lucu juga... Gitu sih... Gitu sih... Jadi... Kolaborasi lagi... Dari ruangnya... Ya... Terus... Duduk di sana... Ada penciptaan ide di situ... Ada dialog di situ... Gitu... Kolaborasi bukan... Cuma tentang... Tentang... Yang ada... Yang kita lihat dari mesin experto... Antara seniman... Dengan industri kopi... Tapi... Kopi... Atau... Coffee shop itu... Jadi mediumnya kita... Untuk... Bisa menumpahkan... Apa-apa aja... Yang ada di pikiran kita... Kalau... Dari ruang seketika... Atau Jakarta Play... Apa sih sebenarnya... Harapannya nih... Juga dengan Darbots... Apa sih harapannya... Terutama untuk... Kita bicara Jakarta dulu aja deh... Dan anak-anak muda sekarang... Juga ke bisnis kopi ya... Yang mungkin... Sekarang mau mulai bisnis kopi... Mencari-cari ide... Mencari-cari... Apapun yang ingin disalurkan... Oleh mereka gitu ya... Harapannya apa sih sebenarnya... Dengan kolaborasi terutama... Ya mungkin kalau... Dari saya pribadi sih... Ketika... Membuka... Sebuah coffee shop... Sebaiknya... Banyak hal lain... Yang dipikirkan... Cuan pasti lah ya... Kemudian... Kalau bisa... Banyak benefit lain... Yang bisa dirasakan... Oleh konsumen... Ataupun... Non konsumen... Karena kan kita... Menciptakan sebuah ruang... Akan banyak hal yang terkait disitu... Jadi... Ya... Kalau saya sih pengennya... Setiap coffee shop yang terjadi... Atau tercipta... Tepatnya... Itu emang... Benar-benar... Mantap... Secara... Mau... Secara produk... Secara program... Ataupun... Secara... Apa namanya... Benefit... Untuk sekitaran... Kalau saya sih pengennya... Karena... Sekarang... Kalau... Coffee shop... Hanya... Kalau... Nongol... Kemudian... Emang... Hanya... Profit minded... Oke... Akhirnya akan aduh harga... Saya ditempat... Tiap 3 minggu... Nongol... Hantu coffee shop loh... Tiap 3 minggu ya... Hantu coffee shop... Nongol... Yang... Akhirnya ada yang... Jual berapa ribu... Akhirnya semakin turun... Semakin turun harganya... Tapi... Yang menurut saya menarik adalah... Ketika saya datang ke salah satu kopi... Itu ya... Wah ini seru nih... Kopinya gak murah... Tapi... Saya merasakan... Benefit lain... Selain saya minum kopi... Itu yang membuat saya... Wah seru nih... Kalau semua coffee shop... Dia punya soul di dalamnya... Gak cuman... Gue bikin... Boomnya tempat... Gue pengen bikin itu... Jadi usaha... That's it... Ya sebaiknya pola itu... Sudah harus ditinggalkan... Sebaiknya di upgrade lagi... Menjadi... Gue pengen bikin coffee shop... Yang begini-begini... Begini-begini... Program gue gini-gini... Eee... Dan bisa dilaksanakan dengan baik... Masih paling itu sih... Thank you... Thank you... Thank you... Thank you... Sampai kan ya... Eee... Oke... Eee... Melanjutkan mungkin dari Onik ya... Eee... Sebetulnya gue juga... Salah satu penikpan kopi... Gue juga bukan orang yang ahli... Tahu kopi itu bagaimana... Eee... Jadi gue minum kopi... Ya gue karena suka... Dan... Eee... Jadi tidak... Tidak ada spesifik kopi... Harus bagaimana... Cuma yang gue... Gue pikirkan disini... Atau kubur satu perhatian gue secara khusus... Adalah... Dan khususnya kota Jakarta tadi... Eee... Eee... Bisnis ini sedang booming-booming ya... Untuk dimana... Banyak... Ada yang baru... Ada yang baru... Ada yang baru... Ada yang baru... Nah... Sebetulnya... Ini bisa menjadi satu... Satu aspek... Satu usaha... Peluang... Yang tadi gue sampaikan di... Di awal... Eee... Programming ini untuk... Selain menjual kopi itu... Apa sih gitu... Yang... Yang bisa menjadikan nilai plus... Nilai tambah... Untuk... Untuk... Untuk si... Ya tentunya si pemilik kopi... Tapi juga mungkin untuk lingkungan sekitar... Minimal mungkin itu yang... Yang kami pikirkan... Sebagai contoh misalnya... Kalau kita mau beli kopi... Eee... Untuk lingkungan... Kalau kita membuka satu tempat kopi... Di satu area... Betul-betul dipikirkan... Nanti siapa konsumen ya... Kalau memang... Eee... Kita kepikiran ke lingkungan sekitar... Paling masalah paling sepilih aja sekarang... Yalah masalah parkir deh... Coba gitu... Eee... Mau parkir mobil gimana ya... Kita tahu lah... Eee... Mobil seharusnya menjadi musuh kita... Bersamalah sekarang ya... Dalam artian kita coba... Kita melihat... Kita bisa berbuat apa sih... Terhadap lingkungan sekitar... Kita bisa jalan kaki... Kita bisa naik sepeda... Kalau gitu... Oh dia sediain tempat sepedanya... Misalnya... Hal yang sesimpel itu gitu... Mengencourage lingkungan kita... Untuk... Berbuat positif... Untuk lingkungannya... Dengan... Mungkin sekedar... Hanya membeli kopi misalnya... Hanya sesimpel itu... Menurut gue udah... Memberikan suatu... Apalagi kalau tempat kopi ini... Bisa memberikan program-program... Yang menurut gue... Bisa menjadi... Bisa menjadi rutinitas... Sehingga menjadi identitas... Sebagai suatu kawasan... Ini... Kalau teori... Urban Design ini... Ada konteks place making... Gitu... Jadi... Dampaknya ke lingkungan... Juga ke kontak... Bahkan... Nanti sampai ke Indonesia... Gue juga bisa... Ngerasa... Kalau emang itu... Bisa mulai pelan-pelan... Kita merantang... Jadi... Gue bayangin... Membayangin gue... Kalau itu... Setiap tempat kopi... Yang... Punya tempat... Punya event... Punya program yang bagus... Gue rasa ini bisa menjadi... Ehm... Trigger... Untuk... Kita semua bisa memberikan... Komitimisi positif... Khusususnya... Khususnya... Masanya... Itu sih... Apa dikomunsi... Dari gue sih... Sisi pel kayak... Ehm... Maksudnya... Kedepatnya pengen... Idusi kopi itu terbuka dengan... Ehm... Ya kita sebagai seniman-seniman juga butuh... Media... Lain untuk digambar... Atau untuk didesain... Jadi kayak... Ehm... Banyak kok yang bisa dilakukan dengan... Apa yang misalnya... Dengan branding-nya... Atau mungkin bikin... Limited edition... Kopi versi siapa... Gitu... Atau mungkin dengan... Mural-mural... Kita coba... Sebagai seniman... Juga punya... Medium lain... Untuk... Diekspor... Oke... Thank you... Tadi... Gue lupa nanya... Tentang... Sebenernya... Tantangan dari sebuah... Kolaborasi apa sih... Karena kan itu... Menyatukan... Mungkin... Kolaborasi bukan... Dengan dua... Sektor gitu ya... Tapi juga dengan... Banyak orang... Banyak pikiran... Banyak ide... Sebenarnya... Yang menjadi... Tantangan itu apa sih... Dari darut dulu... Nanti kesana... Jadi gak apa... Itu sih... Menyatukan dua pikiran... Menjadi satu... Sebenarnya itu sih... Makanya... Kolaborasi juga cocok-cocokan... Sebetulnya... Apakah... Pemikirannya sama... Apakah visi dan misinya sama... Tujuannya sama gak... Apa... Enggak... Jadi... Tantangannya itu sih... Ada yang... Justru kayak... Ya udah... Terserah lu mau ngapain... Tapi... Namanya kolaborasi itu kan... Pemikiran... Beberapa orang atau dua orang menjadi satu... Jadi kayak... Di situ harus klik di situnya sih... Tantangannya di situ sih... Dua ego atau beberapa ego... Menjadi satu... Ya... Setuju juga... Bahwa... Kadang-kadang... Ego itu yang membuat... Membuat... Gagal gitu ya... Kadang-kadang sakin kuatnya... Nah... Di situ mungkin pentingnya... Pentingnya juga... Kapan harus mengalah... Kapan harus kita maju... Kapan harus mundur... Jadi... Satu adalah... Bagaimana kita bisa memahami partner kita... Bagaimana kita bisa memahami... Satu sama lain... Teman kolaborator kita... Dan... Kita juga perlu memahami... Bahwa tidak mungkin... Selalu kita harus yang... Dimenangkan... Atau diunggulkan... Kadang-kadang kita harus menjadi... Pemain terdepan... Tapi kadang-kadang kita juga harus sebagai pemain... Belakang... Seperti itu... Di satu... Di satu sisi lain... Mungkin... Perjalanan menggul sama Onik... Berkerja... Atau berusaha... Menghidupkan... Sebenarnya adalah... Ya... Karena itu bukan menjadi... Perintas utama kita... Pasti adalah... Masalah waktu... Masalah... Bagaimana kita bertemu... Dari mana... Malah kita... Mencoba... Menggodok sesuatu... Itu juga... Mungkin... Dari dalam kontes Pakai Jakarta ini... Yang... Begitu... Ya... Kadang-kadang mungkin... Kita cuma punya waktu weekend... Untuk... Apa namanya... Diskusi secara singkat... Ehm... Clasernya... Seragat besar sih... Tantangannya... Tantangannya... Paling pertama sih... Waktu sekarang... Waktu itu buat... Saya pribadi itu... Agak-agak... Tipis... Akhirnya... Saya menyelipkan... Kolaborasi... Dalam kolaborasi... Kadang-kadang... Karena kan mumpung ketemu nih... Eh... Kita mau bikin apa lagi... Jadi kayak integral gitu loh... Karena... Ehm... Ketika... Kuda... Semakin serius... Semakin serius... Akhirnya... So far... Ide... Friksi... Antar dua ide itu... Akan menciptakan ide baru sebenarnya... Cuma... Hanya waktu doang sih... Yang kira-kira... Aduh... Ini banyak ide nih... Kadang-kadang yang berdua... Bisa klop... Waktunya gak ketemu... Tapi dari semua itu... Tantangan cuma waktu sih... Karena kolaborasi itu... Buat saya... Hal yang paling menyenangkan... Yang saya paling suka... Tinggal... Gimana caranya... Biar pas waktunya aja sih... Ya... Solusinya integral itu... Kita kekolaborasi... Kita langsung gagas... Kolaborasi berikutnya... Ketemu... Atau dibuat... Beberapa sekalian... Ketemu... Kita kebalas... Agendanya ini... Ini... Kalian... Karena waktu udah... Satu hal yang paling... Sekarang ya... Agak susah... Saya pribadi... Yang tidak menakut kemungkinan... Untuk teman-teman pebisnis kopi... Juga berkolaborasi... Dengan para seniman... Juga mungkin... Desainer... Atau apapun... Yang mungkin membuat... Ehm... Bisnisnya lebih menarik... Tempat kopinya... Juga bisa lebih nyaman... Juga bisa lebih friendly... Untuk... Semua kalangan... Bisa menikmati kopi... Dari teman-teman... Yang hadir disini... Ada... Pertanyaan lagi... Atau ada... Yang mau disampaikan... Berkaitan... Berkaitan dengan... Mungkin mesin esperto juga... Yang didesain... Digamper oleh... Darbos... Berkaitan dengan... Ruang Seketika... Dan Jakarta Play... Tentang... Bicara... Balik lagi ke... Waste Management... Juga bisa... Karena... Industri kopi... Tidak lepas... Dari hal-hal itu... Apalagi dikonsumsi... Setiap hari... Dengan konsumer... Yang cukup banyak juga... Ada yang mau disampaikan lagi... Dari ruang seketika... Dari Jakarta Play... Mungkin kedepannya... Akan ada project apa lagi nih? Project kalau... Pengen kolaborasi sama siapa... Di kira-kira... Habis ini... Kalau... Kalau di... Kita sih sebenarnya... Pengennya... Project apa tahun ini... Sebenarnya ini... Kita selesaiin saja... Kemudian... Kita... Kalau dari Jakarta ke ruang seketika... Kita ada project... Kiss my ass... Sama... Kick your butt... Sebenarnya... Jadi... Kenapa sih namanya itu? Iya... Karena sebenarnya... Ini... Estre... Ya... Itu memang terbuat dari... Agur rokok... Dan akur rokok... Jadi... Ya... Biar seru saja... Kampang diingat... Saya disebutnya... Ini project... Kiss my ass... S ya... Estre... Kemudian... Ada satu lagi... Pengolahan dari... Untuk rokoknya... Kita sebutnya... Kick your butt... Ya... Misalnya kayak... Ya... Kita start... Kick itu... Start... Untuk... Do something... Debat... Jadi... Makanya kita sebutnya... Contemnya... Kismaya sama... Kick your butt... Itu sih... Tahun ini... Kita lagi... Mencoba... Sedikit... Agak... Susah... Karena sistemnya... Harus bikin mesin... Yang segala... Tapi ya... Semoga tahun ini... Kita... Bisa menunjukkan... Ke publik... Bahwa... Ini bisa jadi ini loh... Ya... Kalau bisa direplika... Untuk orang lain... Dalam bisnis yang sama... Mungkin akan menjadi... Solusi... Jakarta... Semuanya... 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 Kalau ada yang mau support... Boleh lah... Kalau ada yang mau support... Boleh... Boleh... Kalau dari semua seketika... Itu aja... Dan gue... Sekira-kira... Untuk ke depannya... Pengen apa sih... Maksudnya... Apa sih... Yang mungkin... Harus berkaitan dengan kopinya lah... Gitu... Tapi berkaitan dengan... Kolaborasi... Bentuk kopi... Selalu jadi teman kita... Untuk... Cara inspirasi... Ya... Ya... Eee... Kaliannya di gedung... Mau digambar... Hehehe... Saya lagi nyari gedung... Hehehe... Mungkin mesin... Menggabar mesin esper... Kalau lebih banyak lagi... Tengah design yang macem-macem... Ya bisa... Enggabar aja... Hehehe... 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 Ada pertanyaan? Lu di rumah ya? Eee... 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 Kebetulan... Ya... Gue gerak di... Consultant Marketing... Untuk beberapa brand... Dan... Agak... Agak menarik ya... Sebetulnya brand juga sekarang... Udah mulai... Eh... Karena... Ya... Selain MDGs... Terus selesai dengan SDGs... Sekarang di... UN... Sampai 2030... Udah ada beberapa regulasi... Dari... Eee... Semua negara itu... Untuk menekan... Eee... Untuk lebih... Masuk ke sektor... 17 sektor SDGs tadi... Tapi dari sisi marketing... Juga... Beberapa brand... Sebenernya sudah mulai sadar... Dengan... Bahwa pasar... GFC... Millennials ini... Juga... Udah mulai mencari... Brand purpose... Gitu... Baru mau membeli produk-produk... Yang... Eee... Diproduksi oleh... Perusahaan-perusahaan yang baik... Ceritanya... Terus kemudian secara... Finance juga... Investasinya udah mulai diukur nih... Risk management nya... Gitu... Kalau investasi sekarang... Eh... Kalau investasinya... Di lingkungan sekian persen... Artinya... Perusahaan akan sustain... Sampai berpuluh-puluh tahun... Karena gak perlu bayar... Sampah... Gak bayar LSM gitu... Karena baik... Karena lingkungan... Luang kolaborasi... Luar biasa besar... Cuma justru... Kendalanya adalah... Ketika... Kalau... Karena korbisnis... Mereka bukan di situ... Ketika mau bekerja sama... Kolaborasi... Untuk bikin... Ya... Anggaplah... Produk kreatif... Untuk sustainability... West management... Dan lain-lain... Kebingungan... Karena belum terdeteksi... Secara resmi... Komunitasnya mana... Organisasinya gak ada... Kadang-kadang ada... Ada semacam... Ada proses... Hubungan... Bisnis sama bisnis... Jadi... Kadang-kadang... Kalau nyari... Di web secara resmi... Atau organisasi... Yang bisa... Accountable... Untuk dilaporkan... Secara keuangan... Agak-agak bingung... Kayaknya... Masih terlalu sporadis... Jadi itu... Kira-kira adatnya... Gimana ke depannya... Thank you... Thank you mas... Kira-kira... Oke... Ini saya pernah... Dulu... Kita present... Di salah satu... NGO... Yang berhubungan dengan... Penggunaan... Energi terbarukan... Yang sebenarnya mereka... Ketika... Kita melakukan apapun... Harus... Orensen terhadap... Energi yang digunakan... Gitu... Sebaiknya... Kalau misalkan... Udah mulai... Menggunakan... Non-fuel... Energi... Tapi kan... Emang banyak hal lain... Yang... Emang gak bisa digantikan... Gitu... Nah... Itu salah satu pertimbangan... Sampai... Kalau sekarang... Saya bikin sesuatu pun... Ataupun melakukan sesuatu... Itu jadi satu... Mindset saya sih... Kira-kira... Kalau saya... Bikin ini... Sampah... Sol... Mesin potong saya... Berapa watt ya... Ketika... Mesin potong yang gede... Iya... Saya... Solve di... Sampah... Gak... Solve di... Yang kemudian... Kebetulan... Dari... Kita yang... Sampai... Dibikin... Oh... Oke deh... Boleh... Aja... Kemudian... Kalau... Masalah... Tadi... Terdeteksi secara... Legal... Mungkin agak susah... Karena... Kayak kita sendiri... Jakarta Play... Objektifnya... Terbentuk... Jakarta... Gitu... dalam bentuk produk kayak gini kenapa ketika saya ke bawah ini dan cuma bilang, aduh Jakarta sampah banyak banget nih, gimana dong mungkin akan dibilang, ya lu protes doang nah, akhirnya saya bikin ini protes kita tuh gak dalam bentuk vokal berprotes, tapi kayak kita punya ini, kalau Jakarta kayak gini ini mungkin menjadi salah satu solusi itu doang sih tapi kalau ngomongin harus berbentuk kelompok saya sempat bikin statement bahwa, ya kita jangan berharap terhadap kelompok untuk solusi Jakarta solusi individu itu lebih penting dibanding menunggu solusi dari kelompok ataupun pemerintah tapi kalau tadi berkaitan dengan legal, kayak gak susah karena kemarin juga dari NGO ini udah bisa kerjasama lu bisa ngapain, perorangan pun bisa karena kalau menunggu sebuah institusi mungkin gak ada pergerakan juga gitu karena saya percaya sama Berto mendingan satu orang do something dibanding berkelompok do nothing gitu itu aja sih mungkin ya udah mulus saatnya beberapa NGO institusi itu menurunkan standarnya atau mencari solusi untuk gerakan skoranis itu gitu kalau gak bisa saya tambahkan sedikit dari otik memang terkait dengan pengomongan ataupun juga lembaga-lembaga atau institusi yang memang bisa bergerak dalam tindak ini lalu bisa diketali secara lebih luas menurut gue pribadi ini perlu ada satu hierarchy tertinggi yang memutuskan jadi artinya top down approach itu penting banget karena kalau gak ada itu ya udah skoranis pentingnya dan menurut gue ya tidak apa-apa juga sih skoranis seperti ini karena benar lebih baik setiap individu-individu ini berkarya sesuatu untuk untuk menghasilkan sesuatu dan hopefully ini dilirik dari tadi lembaga-lembaga tadi dan bisa dicatatkan atau karena kalau kita sendiri yang harus approach mereka segala macam ya tapi kembali lagi kita gak punya waktu dan kita juga tidak peduli dengan mereka kita ingin membuat ini menjadi lebih baik untuk paling tidak gimana lain? oh pada intinya sih memang harus dicoba kolaborasinya kayak apa semangatnya yang jelas sama betul memang kita juga maksudnya dari brand juga sudah pengen melakukan sesuatu ya selain ditekan oleh regulasinya harus pending gitu itu sudah ingin melakukan sesuatu cuma ya itu tadi masalah apa namanya de-exekusi aja kayak misalnya nih oh supaya impactnya lebih besar gitu terutama terhadap bisnisnya dia misalnya nih ya udah mulai deh bikin gedung semuanya dari apa recycle goods gitu ya nanti dilukis sama dashboard gitu nah itu apa kapabilitas dan kapasitas untuk membuat bener-bener gedung gitu ya selain yang produk sendiri aja gitu itu seberapa besarnya itu yang agak kalau sporadis komunitasnya ya gitu ya mungkin kalau sporadis kemudian kita bisa berkelompok jadi jangan sampai nunggu kelompok dulu sih eh sporadis nih dianggap satu gerakan perorangan itu ada yang menarik nih idenya gitu kenapa gak disupport untuk dipisahkan menjadi sebuah project yang akhirnya akan merangkul bukanlah kelompok tapi karena yang susah sekarang adalah basic ideas sih ketika udah masuk ke kapitalize mungkin akan lebih mudah tinggal ya sekarang investor terbuka lebar lah tapi yang susah adalah basic ideas sih basic ideas dapet sistem dapet kapitalize mungkin lebih mudah dibanding kita mengkapitalize sesuatu yang gue punya kapital nih itu aja sih semoga ini jadi satu satu pola baru dalam berbisnis ataupun mencintakan sebuah usaha sekecil apapun sebenarnya kalau mau mainstream pun gak apa tapi menjadi beda mungkin lebih baik gitu ya bisa jadi bisa jadi jadi menjadi beda menjadi khas punya signature masing-masing itu bisa jadi pesan juga buat teman-teman yang mau berbisnis kopi gitu ya bukan hanya sekedar tadi kita bicara money-minded ya bukan hanya bicara untung profitnya saja tapi apa sih sebenarnya impact dan kontribusi kita yang bisa kita kasih sama sekitar kita gitu kira-kira itu ada yang mau ditanyakan lagi berkaitan dengan apapun kopi kolaborasi sustainable goal harapan impact semua yang kita ngobrol gitu kira-kira kira-kira itu mas ada yang udah udah ada pertanyaan lagi merangkum saja pembicaraan kita hari ini kopi bukan sekedar kopi yang kita minum sehari-hari aja tapi ternyata dari sana dia jadi medium kita untuk punya ide untuk dijadikan dialog bahkan bisa menjadi perubahan membawa perubahan untuk ya dari sekitar kita aja dulu yang paling dekat ya mungkin dari masing-masing teman-teman bicara mungkin share pesan share pesan mungkin khususnya untuk teman-teman yang berbisnis kopi kira-kira dari Darbots dari Berto dan Monique untuk menutup sesi kita hari ini kalau saya pribadi sih pengen banget pertumbuhan kopi shop itu sangat dinamis ya gitu jangan cuman nongol terus kayak cuman membuka sebuah tempat kopi jualan buka tutup jualan buka tutup gitu tapi ada hal lain yang ketika buka sesuatu ataupun sekarang sama saya kopi shop banyak hal yang dipikirkan dengan dibukanya tempat itu pengennya sih kayak gitu jangan cuman kayak lah gue ada tempat nih saya kalau gak dibuka kayaknya kalau buka kopi shop menguntungkan sampai disitu doang gitu ya gak salah juga cuman akan lebih baik kalau setiap kita buka kopi shop apa sih keuntungan buat investornya ataupun penciptanya keuntungan ataupun manfaat buat sekitarnya ataupun orang yang dateng gak cuman mereka mendapatkan kopi enak udah tapi apa sih sebaiknya ya ketika datang ke tempat lo dia akan membawa pulang banyak hal yang terutama menginspirasi dia untuk du samping lebih banyak gitu jadi kayak integral sistem lah gitu itu sih pesannya kalau ketika membawa kopi shop pertimbangan baik-baik beberapa aspek dan beberapa hal yang apa namanya bisa berpengaruh terhadap sekitar itu aja sih terima kasih 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 apa lagi kalau teman-teman bisa bercerita bahwa ini listrik lampu di tempat gue pakai suar panel itu bisa diceritain seperti itu menurut gue itu dampaknya keren lah gitu ya lalu mungkin juga kayak ada buang aktifasi-aktifasi yang seperti onyik jari juga udah sampaikan jadi apa sih yang membedakan tempat kopi ini dengan yang lainnya yang rasanya itu bisa menjadi satu hal entah baik moralnya artnya packagingnya segala macam itu menurut gue satu milian plus yang dari hal-hal sesimple itu aja gue yakin bisa memberikan banyak inspirasi untuk semua orang dan inspirasi itu tidak cuma harus berhubungan dengan kopi misalnya nih ngeliat packaging yang lucu yang keren itu langsung kepikiran oh kayaknya gue bisa nih gue coba gambar kayak gini hal-hal yang sesimple itu gitu jadi rasanya mungkin itu sih mungkin terlalu terlalu mungkin pesan untuk brand kopi bisa juga untuk menikmati kopi dan teman-teman yang saya sebagai membuat visual setuju banget ya maksudnya visual itu matter sih maksudnya selain rasa gitu ya branding visual itu sangat berpengaruh dengan apa apa yang kita lihat dan apa kita kita pengen nyoba kan ini karena visual itu stopper banget untuk mata kita awal gitu nah ini menarik nih terasa ya habis itu baru ketawa gitu tapi maksudnya kayak visual itu akan bikin menarik atensi kita untuk publik kopi kalian kira-kira itu thank you sudah hadir investasi waktunya investasi energinya udah datang kesini ketemu teman-teman disini eh oke minta tanda tangannya nucleus Bodo kali ini?